Terima kasih kepadanya Allah SWT yang meskipun hari ini sehubungan dengan wabah atau pandemi kita masih tetap oleh Allah diberikan kemampuan untuk sama-sama dapat melaksanakan badas saum serta program-program yang lainnya mudah-mudahan kita memohon dengan kerendahan Allah segera memberikan jalan untuk kita bisa menghadapi atau mengatasi pandemi ini Amin Ya Rabbal Alamin Para hadirin sekalian sering dipakai ungkapan Setelah selesai dan ketika orang memasuki satu sawal meskipun kejadian itu adalah tidak setiap tahun karena itu hubungannya dengan bagaimana kaum muslimin setelah perang pada bulan Ramadan dan mereka kembali dengan membawa kemenangan tapi itu menjadi umum kalimat minal a'idina wal fa'idina selamat sudah kembali dan selamat sudah menang tentu saya disini akan menyampaikan tujuan dan maksud puasa yang hubungannya apa dengan kemenangan ya kemenangan sama dengan juga unggul ya arti lain daripada kemenangan juga adalah sukses juara ya boleh dibilang begitu berhasil ya dalam kata yang lebih sederhana tentu setiap orang ingin ya keberhasilan ingin kemenangan kesuksesan unggul dan setiap orang ingin menjadi juara banyak kelebihan dalam kata lain atau mendapatkan keuntungan dan tidak setiap kita pun dari manusia yang ingin rugi dan merugi kalah semua yang dicari adalah kesuksesan dan kemenangan tetapi kemenangan itu buah kemenangan itu hasil bagaimana sebuah hasil buah bisa terjadi kalau kita tidak menanam bagaimana seseorang bisa berpaneng tanpa menanam itu kalau ungkapan atau tamsil yang dekat kepada pertanian dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan bayaran kalau mereka tidak bekerja bagaimana seseorang bisa menyembeli dari ternak-ternaknya kalau mereka tidak berternak simple dan sederhana saja sebuah keinginan harapan cita-cita untuk menjadi sukses itu tidak akan terjadi kalau tidak ada langkah yang wujud tidak ada langkah yang nyata maka apabila mau panggil menanam dan bila mau menyembeli berternak sehingga hubungannya jelas bahwa agama ini bukan sulap agama ini bukan hanya sekedar dan sebuah kepercayaan belakang bahwa seseorang kita pul ketika pul ketika penuh kepercayanya kemudian dia akan berhasil tidak ketika pul keinginannya kemudian dia akan berhasil tentu tidak kita tidak akan dibawa oleh keinginan kita tetapi kita akan dibawa oleh pekerjaan kita keinginannya besar untuk bisa sukses untuk bisa memanen untuk bisa sejahtera tapi pekerjaannya menuju dan sedang melakukan kemelarakan kemiskinan maka dia akan jadi orang miskin dan melarak ketika dia ingin pintar ingin cerdas tetapi tindakannya tidak menunjukkan dan tidak melakukan malah menuju kepada kebodohan ilmu yang ada pun akan hilang maka itu yang terjadi adalah kebodohan ketika seseorang ingin sukses tetapi tidak pernah melangkah apa yang harus dilakukan untuk menuju sukses berhasil dan menang hari ini sangat terasa oleh masyarakat yang tidak memiliki program menabuh hari ini sangat akan terasa oleh masyarakat yang tidak memiliki program program-program yang produktif yang dekat bertani bercocok tanam berdagang kemudian berternak hari ini akan sangat terasa dengan adanya pandemi apalagi yang mereka yang menggantungkan kepada sektor jasa sangat terasa hari ini kalau kita punya hanya satu sumber yang meninggal hanya baru seribu lebih belum beberapa ribu tetapi puluhan juta sudah jatuh karena faktor kesulitan karena mereka menggantungkan pada sektor semua sektor jasa tanah kita masih luas laut kita pun masih luas tetapi berapa yang sudah bisa kita kelola menjadi tumbuhan dan menjadi ikan yang bisa kita ambil ini menantang negara bahari yang tidak pernah rakyatnya banyak makan ikan kecuali makan ikan asin negara bahari yang mahalnya minta ampun harga ikan kembali rumus atau pola kesejahteraan itu akan kembali bukan hanya kepada pemerintahnya tetapi bagaimana kembali juga kepada rakyatnya yang bisa berpikir cerdas yang bisa berpikir mandiri yang bahwa hidup adalah kata Allah la yadurukum mandulla idah tada itu alaikum an pusukum alaikum an pusukum tidak akan merugikan kalian semua orang tidak baik semua orang malas ketika kita rajin menanam ketika kita rajin belajar ketika kita rajin ibadah maka tetap saja kita pasti akan menjadi orang yang sukses dan beruntung alaikum an pusukum alaikum an pusukum yang terpenting adalah diri kita buat apa satu Indonesia bahkan satu dunia orang menjadi soleh semuanya tetapi kita tidak melakukan apa-apa tetap kita tidak menjadi orang yang beruntung itu intinya kembali kepada pemaknaan puasa lebih kepada Allah melatih bagaimana setiap kita dapat mengelola yang mahal bukan hartanya yang mahal bukan materinya yang mahal bukan tanahnya yang mahal bukan lautnya tetapi kemampuan mengelola tanah laut udara tetapi kemampuan mengelola umurnya kemampuan mengelola keluarganya bagaimana semua bisa menjadi produktif dan menghasilkan bagaimana semua bisa menjadi soleh dan baik tidak butuh negara ini ya orang-orang yang tidak baik yang dibutuhkan adalah kebaikan maka produksilah maka cepatlah orang-orang yang baik itu dari mulai diri kita dari mulai keluarga kita satu saat ini akan menjabat satu saat akan menjadi orang yang menjadi memegang amanah bagaimana kita sebagai orang tuanya menciptakan nah saya ingin kalau kamu satu hari nanti menjadi orang yang diberikan oleh amanah berikanlah hak itu kepada rakyatnya tentu kalau kata itu bersambut dari setiap rumah dari setiap ayah dari setiap ibu mendorong anaknya untuk menjadi soleh maka bukan tidak mungkin negara ini akan cepat pulih dan negara ini akan menjadi negara yang unggul diisi oleh masyarakat-masyarakatnya yang produktif oleh karena itu pemaknaan daripada kemenangan adalah kesuksesan keberhasilan tetapi bagaimana kita bisa sukses bisa berhasil tanpa punya langkah tanpa punya program program menyangkut masalah pendidikannya program menyangkut masalah tadi ibadahnya program menyangkut masalah ekonominya yang harus feel dan bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum para hadirin sekalian tujuan dan maksud puasa adalah satu bagaimana setiap orang menciptakan kemudahan karena tidak mungkin orang bisa berhasil orang bisa bersukses Kalau hal-hal yang baik saja masih susah Tidak mudah Kalau mencuri lebih mudah Kalau korupsi lebih mudah Berdagang tidak mudah Bertani tidak mudah Berternak tidak mudah Ini adalah sesuatu kebaikan Kalau kebaikan tidak mudah kita lakukan Dan bahkan sebaliknya Hanya kesulitan yang kita mudah Keburukan yang kita mudah Mau jadi apa kita dan keluarga kita Berlatihlah Untuk mudah melakukan kebaikan Sepertinya Sholat itu mudah Tetapi kalau tidak dilatih Karena jauh menjadi pencuri Lebih mudah ketimbang berdagang Tetapi kalau tidak dilatih Berdagang itu jangan dianggap mudah Sholat itu tidak mudah Kalau tidak mau dilatih Melatih anak sholat itu Tidak mudah Kalau tidak terlatih Kalau tidak belajar Maka belajarlah Untuk hal-hal yang mudah Karena kemudahan itu Akan menciptakan keberhasilan Dan kesuksesan Di kemudian hari Kalau tidak mudah menanam Malah mudahnya menebang Gunung-gunung ditebang Sehingga airnya tidak ada Tidak bisa menjadi Tanda hujan lagi Apa yang akan dibuka Di hari selanjutnya Bayangkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mudah menanam Lima tahun Tujuh tahun Pohon kelapa itu sudah bisa kita ambil Sudah bisa kita petik Berapa anak kita punya Berapa istri kita punya Belum lagi pohon-pohon yang lainnya Belum kita bekerja Belum kita berdagang Ambil semua sektor yang bisa menguntungkan kita Mudahlah itu Kalau mudah ngontrol Lebih mudah malas-malasan Maka akan apa jadinya kita itu Itu tujuan Allah Mensyariatkan puasa Yang kedua Allah juga bermaksud Bagaimana setiap orang Karena hidup tidak terdiri hanya dari mudah Di sini pada hidup dan kehidupan juga ada kesulitan Bagaimana setiap orang Bisa memecahkan Menghadapi kesulitan itu Bukan lari dari kesulitan Kesulitan masalah pandemi Kemudian kalau orang semua mengunci pintu Lalu apakah hidup ini hanya pandemi Di sisi lain ada masalah ekonomi Di sisi lain ada masalah kebutuhan-kebutuhan lain Seharusnya dan seyogianya Bagaimana setiap orang diedukasi masalah pandemi ini Bagaimana setiap orang bisa waspada dan menjaga jarak Kemudian kalau semua menahan diri dan tidak ada pergerakan Tidak ada pekerja Tidak masuk ke masjid Manusia juga butuh rohani Hidup bukan hanya melulu masalah pandemi dan ketakutan Sama apa yang aman pada kehidupan ini Anda naik motor Pakai helm Tidak dijamin Anda tidak menabrak dan tidak ditabrak Buat apa helm itu Hanya untuk ketika Anda jatuh Anda tidak langsung terserang pada kepala Anda Tetapi tidak menjamin jatuh Ketika Anda naik pesawat Diikat Anda dengan seatbelt Dengan cabuk pengaman Tidak ada yang menjamin pesawat itu tidak akan jatuh Lalu buat apapun si cabuk pengaman Kalau Anda gelombang Itu bisa menahan Dan tidak dijamin Kemarin meninggal di Kerawang Kasus lain yang hampir seratus lebih Semua mereka meninggal dengan seatbeltnya Karena jatuh pesawatnya Anda naik perahu Naik kapal Siapa yang menjamin bahwa kapal itu tidak akan tergelam Kenapa Anda bawa pelampung Kalau Anda jatuh dan tidak bisa berenang Minimal Anda bisa bekerja Bisa mengambang Tidak menjamin Anda pakai masker Kemudian Anda tidak tertulan Lalu kenapa pakai masker Untuk jaga-jaga saja Untuk kewaspadaan saja Lalu kalau semua begitu takut Orang naik pesawat Orang naik udara Orang naik laut Tentu semua tidak akan bergerak Dan tahu tidak Saat melayan setiap berangkat Diantarkan oleh istrinya Saya akan berangkat bu Untuk tiga hari Untuk lima hari Untuk tujuh hari Untuk sebulan Dan tahu tidak Setelah waktu yang dijadwalkan pulang Istrinya menunggu di sisi pantai Mengharap suaminya selamat Dan tidak sedikit ada beberapa Yang tidak pulang kembali Tetapi mereka Meskipun tahu seperti itu Bahwa akan ada kematian Yang mengancang Karena turun ke laut Mereka tetap Pergi untuk memenuhi kebutuhan Saya harap Melalui forum ini Ibu-ibu bapak-bapak Berjaga-jaga Berjaga-jaga Saya yakin Pemerintah menginginkan Sama seperti yang ini Inginkan rakyat Bagaimana Menjadi setiap rakyat itu yang sehat Sama keinginannya Bagaimana pandemi ini Tidak menyebar Oleh karena itu Saya memahaminya Seperti itu Pemerintah tidak melarang Kumpulannya Tidak ada yang salah Dengan kumpulannya Karena kalau pemerintah Melarang berkumpulnya Tentu yang di pasar Akan dibubarkan Karena jauh Kumpulan mereka Lebih banyak Tentu mereka yang di pabrik Akan dibubarkan Karena jauh Mereka kumpulannya lebih banyak Tetapi harapan pemerintah Harapan kita semua Bagaimana setiap orang Punya Kewaspadaan Saya minta Setelah selesai ini Untuk tidak bersalaman dulu Saya mengatur format Meminta kepada panitia nanti Di sini harus dijaga jarak Ibu-ibu di luar Ya Karena kepentingan Kebutuhan Akan rohani pun Sudah susah Ekonominya Ya Sudah putus pekerjaannya Kemudian tidak mendapatkan Pengarahan secara rohani Tentu ini Tidak baik Pada kehidupan Masyarakat Kalau karena itu Saya berharap Gunakanlah Selalu masker Ya Sebelum Dan Apa Sesudah Dinyatakan bahwa Pandemi ini Lelos Dan kalau kemungkinannya Pandemi ini Ya Bukan seperti virus cekah Yang seperti Bapak-bapak ketahui Karena itu hanya Selewat Kalau virus cekah Kemudian dia menetap Seperti virus Intensa Mudah-mudahan Allah membukakan Taksinya segera Ya Amin Ya Rabbal Alamin Tapi Sekali lagi Berjalanlah Kehidupan Ya Dengan bapak-bapak Waspada Ke pasar Kemana Silahkan Dan juga Tetap Berangkat ke masjid Bersujudlah Kepada Allah Disitu Sambil kita berusaha Dan sambil kita Memohon Ini adalah Kemampuan Bagaimana Cara memecahkan Kesulitan Ya Satu Harus dekat Selalu dengan Allah Karena ini ada Pemiliknya Hidup dan kehidupan Ini Ya Orang yang sehat pun Semua akan mati Tidak ada Semua makhluk Kecuali semua Akan mati Kulusayin Halikun Illa wajah Ketawa Dokter yang Menyebuhkannya pun Akan mati Sama Apa yang Mesti kita takutkan Kalau semua Bahwa akan mati Paling tidak kita persiapan Bagaimana Kalau kita mati itu Memiliki nilai Bagaimana Kalau kita mati itu Mati dalam keadaan baik Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Kata Allah Jangan kau mati Kecuali dalam keadaan baik Yang ketiga Tujuan daripada kuasa adalah Untuk menciptakan Kemampuan Menghitung Dan memperhitungkan Tidak mungkin Tidak mungkin Orang sukses Tidak bisa menghitung Tidak mungkin Orang sukses Tidak bisa berhitung Apa yang harus Dihitungnya Umur Apa yang harus Dihitungnya Keluarga Apa yang harus Dihitungnya Apa yang Allah Berikan dari harta Apakah umur kita Menjadikan kita Orang baik Keluarga kita Menjadi orang-orang Soleh Harta kita Menjadi bermanfaat Maka yakinlah Kalau itu Sudah bisa dikelola Sudah dihitung Itu akan menghasilkan Dan dari keluarga Dan pribadi Seperti itu Ditunggu kehadirannya Oleh masyarakat Tidak butuh Masyarakat orang Yang tidak baik Yang butuh itu adalah Yang baik Yang aman Maka hitunglah mereka Yang keempat Maksud dan tujuan Allah Menciptakan syariat puasa Walitu kabbirullah Ala mahadapun Menjadikan semua orang Mampu Memprioritaskan Allah Menomersatukan Allah Semua selain dari Allah Adalah nomor berikutnya Kenapa Udara yang kita Hirup oksigen Istri yang kita Dekat setiap hari Anak yang kita sayangi Harta yang kita Pijak Dari tanahnya Dan rumahnya Adalah semua miliknya Kita butuh Terhadapnya Kita butuh Terhadap Allah Kalau kita Dan menjauhnya Bagaimana Kalau hidup kita itu Dibikin sulit Bukan tidak mungkin Dan siapa yang Mengetahui Kita yang siapa Virus Corona ini Covid-19 ini Maka bersujudlah Mendekatlah kepada Allah Sambil kita berusaha Tujuan yang keempat Tujuan puncak adalah Syukur Tujuan puncak adalah Menjadi orang Yang bisa berterima kasih Dan syukur itu Diwujudkan Dengan bisa berbagi Kepada mereka Yang masih kekurangan Kenapa Kenapa Jakat pitrah Setelah kuasa Ya 30 hari 29 hari Karena disitulah Syariat berbagi Ilmunya Kemampuannya Materinya Kemudian Pada makom Syukur pada makom Terima kasih Karena Allah Tidak butuh Pemberian apapun Kalau Allah Meminta Jakat Allah meminta Impak Tidak untuk Kepadanya Lalu kepada siapa Apakah kita setor Kepada malaikat Kemudian malaikat Membawanya ke langit Tidak Tetapi Hasil Daripada Impak dan Jakat itu Diberikan kembali Kepada pembangunan Manusianya Diberikan kembali Kepada mereka Yang miskinnya Yang pakirnya Maka Husei sudah Manusia yang sukses Itu Lima Indikatornya Satu Dia mudah Melakukan kebaikan Ini akan menuju Kepada sukses Dua Dia mampu Menghadapi kesulitan Mengatasi kesulitan Tiga Dia mampu Menghitung Empat Dia mampu Memperiatoskan Dan menomor satukan Allah Nomor lima Dan dia tidak lupa Bahwa puncaknya Harus bersyukur Puncaknya Harus berbagi Mudah-mudahan Kita dijadikan Oleh Allah Orang-orang Yang Memiliki Lima Indikator Tati Amin Ya Rabbil Alamin Tentu Para hadirin Sekalian Kita Memohon Dan menjerit Kepada Allah Ya Allah Bukakanlah Kepada kami Dan bangsa kami Untuk bisa Melalui Ujian Dan Cobaan ini Ya Allah Kami mohon Dengan kerendahan Kepadamu Ya Allah Untuk engkau Menganugerahkan Kepada kami Hari ini Kekuatan lahir Kekuatan batin Untuk engkau dapat Mengampuni kami Dari semua Kekurangan Dan kesalahan Yang sudah kami Lakukan Kami berjanji Setelah Melakukan Puasa ini Kami akan Mengusahakan Menjadi Orang-orang baik Ya Allah Berikanlah kami Umur Untuk dapat Sampai Bertemu kembali Pada Ramadan Tahun yang akan Datang Tapi Kalau engkau Memutuskan Melayu Sehingga kami Harus pulang Menghadapmu Maka terimalah Iman kami Maka terimalah Islam kami Ya Allah Ampunilah Dosa kami Dosa Ibu bapak kami Dosa Kau muslimin Wal muslimat Kasihanilah Kami Kasihanilah Orang tua kami Kasihanilah Mereka Ya Allah Perlihatkanlah Kepada kami Yang baik Itu baik Dan Berikanlah kami Rizki Untuk mengikutinya Ya Allah Perlihatkanlah Kepada kami Yang salah Itu salah Perlihatkanlah Kepada kami Yang salah Itu adalah salah Dan Berikanlah Rizki Kemampuan kami Untuk menjauhinya Rizki Yaitinakur Ya Allah Jadikanlah kami Dan keluarga kami Serta keturunan kami Menjadi orang-orang Yang terdepan Mensponsori Kebaikan Ya Allah setelah engkau tunjukkan Baik kepada kami Hidayah kepada kami Jangan engkau cabut lagi Jangan engkau cabut lagi Kebaikan itu dari kami Tetapkanlah kebaikan bersama kami Ya Allah berikanlah kepada kami Kebaikan dunia dan akhirat Dan jagalah kami semua Dari api neraka Sekian Saya sampaikan Dari hutbah ini Saya ucapkan Kepada bapak-bapak ibu sekalian Selamat beridul fitri Selamat kembali menjalani Kehidupan dengan membawa Dan mengusahakan Target-target yang harus dicapai tadi Dari lima Dari saya Sekeluarga Dan jemaah Kul wa amin wa antum biu khair Kul wa amin wa antum biu khair Kul wa amin wa antum biu khair Walhamdulillah Yirrabil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Takbir Terima kasih telah menonton!